Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Kasus korupsi tata niaga komoditas Timah yang melibatkan PT Timah suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, dan Helena Lim memang menarik perhatian publik. Manajemen PT Timah tentu harus mengambil langkah transparan dan tegas dalam menangani kasus tersebut demi menjaga integritas perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Pernyataan Sekretaris Perusahaan PT Timah Abdullah Umar menegaskan komitmen perusahaan untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Hal ini menunjukkan sikap kooperatif perusahaan dalam menangani kasus tersebut dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum. Abdullah Umar menekankan bahwa penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dianggap sebagai langkah perbaikan dalam tata kelola tambang Timah. Harapannya adalah tindakan ini akan membawa dampak positif bagi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan memperbaiki tata kelola, PT Timah berharap dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasionalnya di masa mendatang. Pernyataan dari Abdullah Umar menegaskan keyakinan bahwa penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung RI akan memberikan dampak positif bagi kinerja PT Timah di masa depan. Kasus korupsi yang menyeret Harvey Moe sebagai tersangka adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pertambangan Timah. Semoga proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan untuk mencapai keadilan dan integritas dalam industri pertambangan. Kelihatannya ada perkembangan menarik dalam perkara tersebut. Harvey terlihat keluar dari gedung Kartika Jampin Mil Kejagung dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink kemungkinan sebagai tanda pengawasan khusus terhadapnya. Dan Kejagung juga telah menetapkan Helena Lim sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut menunjukkan adanya keterlibatannya dalam memberikan sarana dan prasarana dalam kasus tersebut. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari pendidak ofisial.